Jika terjadi hal seperti ini, yang harus teman-teman lakukan adalah mengubah judulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Viral Bugis. Nah teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengatasi title yang menyesatkan. Ini merupakan penolakan YouTube terbaru, bukan karena konten re-upload, bukan karena konten berulang, akan tetapi karena title yang menyesatkan. Nah teman-teman perlu mengetahui apa-apa sih yang menjadi title yang menyesatkan, dan apa yang dimaksud dengan title yang menyesatkan. Jadi sebelum lanjut, silahkan dulu subscribe agar bisa berlangganan info menarik seputar YouTube di video berikutnya. Nah teman-teman penasaran barangkali apa yang dimaksud dengan title yang menyesatkan, langsung saja ke video berikut ini. Check it out! Nah pada video kali ini, yang pertama saya akan memperlihatkan apa sih yang dimaksud dengan judul yang menyesatkan. Jadi tentunya penolakan monetisasi pada tahun 2021 ini bukan hanya konten re-upload saja, tetapi ternyata ada hal yang baru ditemukan yaitu judul yang menyesatkan. Ini salah satu channel anggota yang kemudian ditolak monetisasi dan diminta untuk melakukan proses peninjauan. Ada pun yang dilakukan oleh teman saya ini sangat disesalkan karena beliau menghapus videonya, sehingga menjadi 0 jam, padahal sudah tahapan monetisasi. Jika terjadi hal seperti ini, yang harus teman-teman lakukan adalah mengubah judulnya. Karena tersebut terang dari segi pengertian, apa sih yang dimaksud dengan judul yang menyesatkan. Kalau menyesatkan itu berasal dari kata membawa ke hal yang salah, memberikan petunjuk yang salah, memberikan petunjuk yang keliru, memperlihatkan jalan pintas yang tidak benar, seperti itu. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman kamus judul yang menyesatkan yang tidak bisa dimonetisasi di Youtube versi saya. Ini menurut riset yang saya temukan di lapangan. Jadi mudah-mudahan teman-teman dapat menyimak dengan baik. Jadi yang pertama, kata menghilangkan. Kata menghilangkan ini tidak disetujui oleh Youtube. Dianggap bahwa kata menghilangkan ini merupakan kata yang menyesatkan. Terus yang kedua, mempercepat. Kata mempercepat juga dianggap bahwa merupakan kata yang menyesatkan. Terus kata ampuh, ampuh, mudah, itu juga kata yang menyesatkan. Menghasilkan uang dengan cepat. Seperti ini, ini petunjuk untuk menghasilkan uang dengan cepat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika ingin mendapatkan uang, itu harus bekerja keras. Bekerja keras dalam artian bukan cepat. Jadi ini termasuk dalam title yang menyesatkan. Terus selanjutnya, cara cepat. Ini penggalan dari menghasilkan uang dengan cepat. Jadi cara cepat. Cara cepat itu cara apa saja? Yang jelasnya, cara yang cepat merupakan kalimat yang dipilih oleh Youtube menjadi yang menyesatkan. Terus kata memudahkan, memudahkan, mempermudah, ampuh, itu hampir sama. Jadi itu kalimat yang memiliki intonasi menyesatkan. Terus ada lagi, caranya seperti ini. Begini caranya. Ini solusinya. Nah itulah kalimat-kalimat yang menyesatkan juga. Karena pada dasarnya, itu mengarah kepada petunjuk. Nah petunjuknya belum jelas. Seperti itu. Jadi sering kita lihat konten-konten Youtube, biasa ada title-nya seperti ini. Ini solusinya. Cara mudah. Seperti itu. Jadi itu title yang menyesatkan. Jadi tolong dihindari. Nah yang selanjutnya, kalimat yang menyesatkan adalah tonton sekarang. Lihat sekarang. Wajib ditonton sekarang. Inilah kalimat yang menyesatkan karena mengarahkan seseorang untuk menonton langsung. Padahal kan belum pasti apakah ini tonton yang diperlihatkan sesuai. Seperti itu. Terus kalimat yang menyesatkan selanjutnya adalah menambah penghasilan. Nah menambah penghasilan, apa yang dimaksud dulu? Menambah penghasilan dalam proses seperti apa? Itu juga harus jelas. Terus selanjutnya, mengatasi masalah. Judul yang menyesatkan selanjutnya adalah mengatasi masalah. Ini kalimat yang dipilih oleh Youtube bahwa memang pada dasarnya ini juga menyesatkan. Terus selanjutnya, kalimat berbohong dan jangan takut. Ya, inilah kalimat-kalimat menyesatkan yang dipilih oleh Youtube versi saya. Jadi, untuk selanjutnya. Jadi, bagaimana cara mengetahui apakah title kita ini masuk dalam konten yang menyesatkan? Ada dua versi ya. Versi yang pertama pada channel yang belum termonetisasi. Channel yang belum termonetisasi ini sangat susah untuk ditinjau. Ya, proses tinjauannya pun bisa terjadi pada saat seperti ini. Jadi, pada saat pengajuan monetisasi akan muncul penolakan dengan judul seperti ini. Caranya pun cukup dengan merubah titelnya saja, bukan menghapus videonya. Terus, versi yang kedua, title yang menyesatkan bisa muncul pada channel yang sudah termonetisasi. Pada saat proses upload dan visibilitasnya publik, biasanya dolar atau monetisasi itu menjadi terbatas. Atau dari dolar hijau menjadi dolar kuning. Inilah yang menjadi penanda bahwa title kita masuk dalam title yang menyesatkan. Sehingga iklan yang tampil di video kita itu terbatas. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi dolar hijau yang menjadi kuning kemudian menghijaukan kembali? Ada, saya punya solusi di atas. Ya, ini video saya. Jadi, mengatasi dolar kuning menjadi dolar hijau ya. Jadi, mudah-mudahan bisa ditonton. Tapi, saya punya cara mengatasi title yang menyesatkan baik pada channel yang belum dimonetisasi dan channel yang sudah dimonetisasi. Salah satu contoh, saya akan perlihatkan title misalkannya menghilangkan masalah dalam proses titik-titik ya. Saya menggarisbawahi kalimat menghilangkan. Kalimat menghilangkan ini dianggap bahwa title yang menyesatkan. Sebagaimana caranya? Nah, yang pertama, title kata menghilangkan dihapus. Atau yang kedua, merubah kata menghilangkan. Jadi, kita mengakali ya. Kata menghilangkan huruf A-nya dijadikan angka 4. Contoh kecil seperti ini. Menghilangkan ini ya. Menjadi ini ya, begini tulisannya. Sehingga, dari kata tadi menghilangkan masalah titik-titik, sehingga menjadi menghilangkan masalah seperti ini. Jadi, ada perubahan kalimat pada dasarnya maknanya sama. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya YouTube hanya membaca algoritmanya saja. Tetapi ketika sudah diubah seperti ini, maka tidak akan menjadi masalah lagi. Tidak akan menjadi dalam judul yang menyesatkan. Tetapi maknanya tetap bisa untuk baca. Kenapa seperti itu? Itu karena para pembaca, para penonton, meskipun, ini menurut penelitiannya, meskipun ini kata-katanya terbalik, tidak sesuai, dan apa istilahnya kalau bahasa ini? Tipo ya. Meskipun tipo, tetapi pada dasarnya otak manusia memiliki kemampuan untuk membaca secara normal. Sehingga, sehingga judul yang dianggap tadi menyesatkan bisa dolos monetisasi dan mendapatkan iklan. Seperti itu. Teman-teman di sini barangkali sering melihat, misalkan ya, channel-channel besar membuat konten, tetapi kalimatnya pun itu dirubah. Misalkan, prank ditulis PR4NK. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan dolar, sehingga tidak dicap dalam title yang menyesatkan. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Jadi, saya rasa cukup sekian. Nah, demikianlah tadi video tentang title yang menyesatkan. Mudah-mudahan teman-teman dapat menghapal apa yang saya sebutkan tadi, dan jika memang masih ada kata-kata yang teman-teman temukan di lapangan atau pada saat proses pembuatan konten, dan kemudian penolakan monetisasi pun itu terjadi karena title yang menyesatkan, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Nanti saya akan respon. Jadi, sumbang sih teman-teman sangat bermanfaat untuk edukasi dunia per-youtubean ke depan. Salam, YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!